Yo yo yo, selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Potters One Official Guys Yo 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 Kali ini aku menyempatkan diri untuk membuat satu video saat perjalanan pulang dari kerja Di perjalanan melewati jalan tol pintu kit Singosari ke luar pintu kit lawang guys Jarak ini gak terlalu jauh, hanya ditempuh 10 menit Dan kebetulan saat ini hujan deras kalian ini Wiberku sampai yang tercepat, ya aku kerjakan Dan satu hal yang perlu kalian pahami Kalau melewati jalan tol yang begitu teras ini adalah Kecepatannya jangan terlalu cepat-cepat guys Karena roda ban kita itu kalau menemukan air yang mengenang Dia akan bisa selip dan mengandung setir mobil itu lari ke kanan dan lari ke kiri Saran buat kalian-kalian yang lagi melewati jalan tol saat hujan teras begini Atur kecepatan kalian jangan terlalu cepat ya Sehingga membuat antrian kasihan yang di belakangnya guys Ini kebetulan sudah melewati Hampir perjalanan kurang lebih 3 menit dari aku mulai video tadi Dan di tol ini setelah pintu kit Singosari itu kurang lebih 2 km Tepatnya di kelompok berapa saya kurang paham Itu lagi dibangun rest area baik yang arah ke Surabaya maupun arah ke Malang guys Masing-masing rest area itu sudah jadi masjid dan toiletnya guys Untuk yang arah Surabaya sepertinya sekarang ini di belakang masjid atau di sebelah masjid itu lagi dibangun Stasiun pengasian bahan bakar umum atau SPBU Kedepan juga akan dibangun shelter-shelter untuk minimarket Minimarket yang ada kemudian tempat orang jual kopi makanan dan lain-lain disitu ada Itu kawan kiri Kalau yang arah Malang itu baru selesai masjid dan toilet guys SPBU belum kelihatan nampak Tapi untuk bangun shelter-shelter yang lagi dibangun itu sudah dimulai disana Ya estimasi mudah-mudahan Oh ya ini yang kuning-kuning kelap kelip itu sebelah kiri ini rest area Rest area yang lagi dibangun Kan itu masih lagi ditutup Nah itu dia itu ada yang menara Menara masjidnya kelihatan sebelah kiri Itu sudah jadi Dan sebelahnya kiri sebelah kanannya kalau disini Itu toilet Nah sebelahnya lagi itu lagi SPBU Itu lagi dibangun Nah sebelah kanan-seberang itu persis rest area yang dari arah Surabaya ke Malang Yang di area Surabaya Malang sudah masjid jadi Toilet jadi Shelter untuk tempat warung atau makanan jual atau minimarket lagi dibangun Kalau SPBU belum nampak kelihatan guys Yuk kembali ke sentrasi ke jalan tol ini Kenapa saya dubbing? Karena saya hanya bisa membuat video dan tidak bisa berbicara karena secara sekolah saya dipegang kemudi guys Satu lagi yang tetap saya ingatkan kembali adalah Jaga kecepatan dan jarak kalian dengan mobil depan guys Pastikan wiper anda bekerja dengan baik mau berdepan atau belakang karena hujan ini masih cukup deras Dan aku cukup berhati-hati Mengingat Ingin menjaga keselamatan kita selama perjalanan Itu sih tip-tip yang perlu saya perhatikan Di samping kita harus menyadari bahwa rutin servis mobil kita Kemudian tekanan angin ban kita BBM cukup Dan yang paling pentingnya adalah saldo tol kalian guys Kurang lebih seperti itu Nah sebentar lagi aku akan mencapai gate keluar di tol lawang ini guys Saya tidak tahu kenapa malang ini beberapa hari setiap sore selalu di kuyur hujan yang lebat seperti ini Ya mungkin ini masalah-masalah penghabisan mempancaroboh Maka musim panas nanti bulan April ya kurang lebih guys Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Karena kalau dalam kondisi kayak begini Wah sangat berbahaya kalau kita terlalu cepat guys Ini Jadi kita tetap harus berhati-hati Yang paling rawan itu adalah pada saat kita kecepatan tinggi Tiba-tiba di depan kita ada genangan air yang cukup tinggi Terus kita terlalu kencang Kalau kita tidak siap Nah seperti ini guys Nah ini kan barusan kita melewati yang ini Ada Ada air kan genangan yang cukup tinggi Itu Membuat roda kita bisa lari kanan bisa lari kiri Kalau tidak kadang-kadang bisa Bisa berputar arah mobil kita kalau kita terlalu kencang Nah itu dia yang perlu kalian perhatikan guys Tadi hampir saja Kecepatan kurang lebih 70-80 km per jam Jangan ditiru guys Lain kali Mesti diperhatikan Nah ini sudah mulai masuk pintu keluar Gate kurang 1 km lagi Pintu lawang Dan saya setiap hari sore Mesti keluar Tol gate lawang ini Mengingat pengen cepat sampai rumah saja Kebetulan rumah juga di dekat pintu keluar Tol lawang Murah Cuma 6.500 rupiah Dari Singosa Limang Nah ini sudah mulai belok ke arah Pintu gate Lawang Kita tunggu Apa yang Terjadi di pintu gate Apakah ramai Sepi Atau hanya cuma aku saja Nah ini sudah berdekati di pintu belokan Naik lagi Lampu-lampu belum sempat dinyalakan Berarti ini masih sekitar jam Setengah 4 Setengah 4 Eh sorry jam 3 Setengah 4 sore waktu itu Hujannya deras kayak begini Nah yang sebelah itu dari Arah Surabaya Ketemunya disini Jalan terus Ini masih kenceng Wipunnya karena hujannya masih deras sekali Jadi Sangat deras ini hujan Ya Alhamdulillah perjalanan saya Sudah sampai dengan Wih Petir barusan Kelihatan Itu dia Pintu gate Toh keluar Lawang Guys Rupanya ada beberapa Unit kendaraan yang Juga keluar Ah itu dia Yang sebelah kanan Club Club itu Itu kayaknya Saldo tol dia Berkurang Nah itu dia Mengganggu perjalanan orang-orang Di belakangnya kan Nah itu dia Sebelah kanan Kayak begini nih Yang tidak mencapkan Saldo Saldo tolnya Ya kan Kita udah depan Kita keluar Aku Juga keluar Dia belum keluar Coba kalau ini ruami Dan padat Akan mengganggu Dan macet nih guys Itu ya guys Ini udah mau sampai Terima kasih telah menonton video saya Dan sampai ketemu lagi Di vlog-vlog saya berikutnya Ceki bro Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video saya